Get it when I get back Baik pada kesempatan kali ini Tim Jawara Honorer akan sedikit Memberikan informasi mengenai Update aplikasi Dapodik Versi 2021 Yang B Namun setelah saya Update ternyata Eh ternyata ada beberapa Masalah yang harus kita selesaikan Masalahnya seperti apa langsung kita Menuju TKP Pertama kita buka aplikasi Dapodiknya kemudian kita klik masuk Kemudian Setelah klik masuk Disini biasalah kita klik Masuk dulu Oh iya bagi rekan-rekan yang sudah Mengklik video ini terima kasih dan bagi rekan-rekan Yang sudah setia mensupport channel Jawara Honorer terima kasih Banyak mudah-mudahan rezekinya Dimurahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimudahkan Kita akan lihat ya Disini kita akan coba masuk ke dalam Pengaturan Kita akan mengecek apakah menu Sinkron itu ada di dalam menu Kepala sekolah Kita masukkan dulu kode registrasinya Kemudian kita klik ok Kemudian kita pilih nama kepala sekolahnya Kemudian ok Kemudian kita klik tukar pengguna Kemudian kita klik proses tukar akun pengguna Kita cek Apakah berhasil Apakah ada Nah disini Saya sudah masuk Dengan menggunakan akun Kepala sekolah ya Namun disini ada masalah Yaitu tidak adanya menu sinkron Lalu bagaimana cara Memunculkan menu sinkronnya Jadi disini kita akan coba memunculkan Atau mengembalikan menu sinkron Kedalam akun kepala sekolah Nah seperti apa caranya Berarti setelah kita masuk ke dalam Akun kepala sekolah Kita kembali ke admin Kemudian kita masukkan lagi Kode registrasi kita Kita klik ok Kemudian Kita tunggu ya Ini lama sekali Sabar 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 Nah disini Kita sudah masuk ke dalam Menu operator sekolah ya Disini juga sama Tidak ada menu sinkronnya Nah Yang harus kita lakukan adalah Pertama masuk dalam pengaturan Kemudian Oh iya Sebelum masuk dalam pengaturan Kita pastikan dulu ya Menu Menu kepala Apa Akun kepala sekolahnya ada Dengan cara Perhatikan tahapannya Jangan sampai terlewat ya Pertama GTK Kemudian kita masuk ke Tendik Kemudian disini Kita tunggu apakah muncul Lama kepala sekolah Kita cek Nah disini muncul kita klik Kemudian kita klik penugasan Nah Kemudian kita klik buat atau ubah akun Nah disini harus diperhatikan Ketika username ini kosong Maka diisi Kemudian juga isi password dan konfirmasi password Kalau misalkan pas rekan-rekan buka ini sudah ada Berarti tugasnya tinggal kita simpan saja Kita simpan agar nanti muncul di menu pengaturan ya Kalau misalkan tahapan ini dilewat Maka tidak akan muncul menu kepala sekolah Atau menu akun kepala sekolahnya ya Jadi kita Kalau misalkan ini kosong Berarti email username nya kosong Rekan-rekan isi Kemudian password nya juga diisi Nah kalau misalkan ini sudah terisi semua Berarti tinggal kita simpan saja Nah berumum disini saya sudah menyimpannya Maka kita klik close Kemudian disini kita masuk ke dalam menu pengaturan Untuk memunculkannya Kemudian kita klik manajemen pengguna Kemudian kita masukkan lagi kode registrasinya Kemudian kita klik ok Kemudian oh tidak salah ternyata bentar Kita masukkan sekali lagi Kemudian kita klik enter Kemudian nah disini ada pengumuman ya Oh ternyata ini alur penentuan rol pengguna dan pelan GTK Merangkap operator sekolah Nah disini yang pada episode-episode sebelumnya Kan masih banyak yang bingung nih Bagaimana caranya operator merangkap GTK Nah disini mungkin ada rolnya nih Kemarin dipisah Sekarang kok disatuin lagi Ya tapi ya Sudahlah kita ikut saja lah Oke jadi jelas ya kalau misalkan Kalau misalkan ini Kalau misalkan nih Kalau misalkan ada guru yang merangkap sebagai operator Ini mungkin solusinya nih Oke kita anggap ngerti ini lah Kita close Tujuan kita akan mengembalikan menu sinkron Kedalam operator sekolah Nah disini Di menu ini kita sudah Mendapatkan Atau tersaji Nama-nama Semua GTK yang ada di SD kita Langkah selanjutnya Setelah kita berhasil membukanya Pada pojok kanan ini ada semua Semua ini kita ganti menjadi GTK Setelah kita ganti menjadi GTK Kita cari nama kepala sekolah kita Nah Nah kemudian Nah ini nih ada nih Nah Disini Saya sudah menemukan kepala sekolah Namanya nih Tapi bagi rekan-rekan yang belum Atau nama kepala sekolah yang tidak ada Lakukan proses sebelumnya yang saya jelaskan tadi Masuk ke dalam GTK Kemudian pilih Tendik Kemudian Apa ya Pilih Pilih Buat atau ubah akun Kemudian kalau misalkan username dan passwordnya belum diisi Silahkan diisi Kalau sudah diisi Berarti tinggal kita klik simpan Agar muncul di menu GTK ini Baik kita sudah dihadapan pada menu GTK ini Langkah selanjutnya kita klik Perhatikan langkahnya Kita klik nama kepala sekolahnya Kemudian disini maka akan muncul PTK Kemudian setelah itu kita klik Tambah Kemudian disini kita klik Perannya sebagai kepala sekolah Kemudian kita klik simpan Nah role peralian berhasil dibuat Nah Secara teori ketika kita melakukan seperti ini Maka menu sinkron itu harus kembali lagi ke Dalam akun kepala sekolah Baik kita buktikan Kita close dulu Kemudian kita pilih tukar akses pengguna Kemudian kita masukkan lagi role registrasinya Kemudian kita klik OK Waduh salah Bentar kita masukkan ulang Kemudian kita klik Enter Kemudian kita pilih nama kepala sekolahnya Kemudian kita klik tukar pengguna OK Kita tunggu apakah berhasil Nah ternyata alhamdulillah berhasilnya menu sinkron Kembali lagi ke dalam akun kepala sekolah Baik Rekan-rekan jawara honor yang terhormat Mungkin itu saja video kali ini Mengenai informasi bagaimana caranya mengembalikan menu sinkron ke dalam akun kepala sekolah Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar Dan jika rekan-rekan menyukai video ini silahkan like Dan jika tidak menyukai silahkan dislike Saya harapmu Bebas ya Dan mohon dukungannya untuk tetap mendukung channel jawara honorer ini Dengan cara like, share, komen, dan subscribe Karena subscribe itu ibadah Akhir kata jawara honorer yang ganteng Yang tampan, yang imut-imut ini pamit Selamat beraktifitas kembali Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh